Terima kasih. Kini sudah diangka 500 kasus. Untuk itu, pengukuran data perlu dilakukan, dan penentuan jam masuk sekolah kembali ke pukul 7 pagi baru akan dilakukan jika kondisi Ispu Palembang stabil di level hijau. Dalam patawan 1 atau 2 hari ke depan, mengingat Ispu masih di level kuning, yakni masih rentan naik ke level merah. Justru ada peningkatan 2 hari ini. Tadinya di angka 200-an, sekarang sudah diangka 500 ispa per hari. Maka dari itu ini akan menjadi sebuah pertimbangan. Kecuali memang benar-benar clear. Clear artinya kita dalam posisi Ispu hijau. Kalau hijau, insya Allah warga akan nyaman. Tetapi kalau masih kuning, dia rentan naik ke merah. Maka dari itu belum terputuskan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari, kalau Ispu kita stabil di posisi hijau, maka proses belajar-mengajar buat anak-anak kita baru kita membuka secara langsung.